Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Komisi Etik di Universitas Asia Yogyakarta Untuk memulai pembelajaran kali ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya semuanya berkah, lancar Dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita Berdoa dipersilahkan Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini Kita akan berbicara terkait dengan Sejarah perkembangan etik, standar peneliti Dan tata laksana untuk proses kaji etik Oke, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama Yaitu sejarah perkembangan etika penelitian Etik dan etika, apa perbedaannya? Etik sendiri, pada dasarnya Dia berasal dari bahasa Latin Yaitu dari Yunani kuno Yang disebut sebagai etikos Dimana etik sendiri merupakan Definisinya adalah Kebiasaan dan peraturan perilaku Yang berlaku dalam masyarakat Yang merupakan refleksi dari filsafati Atas moralitas pada masyarakat tertentu Oleh karenanya, etik itu identik dengan kata moral Yang berarti juga adat atau cara hidup Nah, oleh karena itu Kode etik penelitian bisa didefinisikan Merupakan acuan moral bagi peneliti Dalam melaksanakan penelitian Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bagi kemanusiaan Nah, hal ini merupakan suatu bentuk pengabdian Dan tanggung jawab sosial Serta ketakuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Sebagai hambanya yang memiliki ilmu Etika penelitian sendiri Dia berkaitan dengan beberapa norma Yaitu norma sopan santun Yang memperhatikan konvensi Serta kebiasaan dalam tatanan di masyarakat Kemudian ada norma hukum Mengenai pengenaan sanksi Ketika terjadi pelanggaran Serta norma moral Yang meliputi ikat dalam kesadaran Yang baik Serta jujur dalam melakukan penelitian Dengan demikian Meskipun intervensi yang dilakukan Dalam penelitian Tidak memiliki resiko Yang dapat merugikan Atau membahayakan responden Namun peneliti perlu Mempertimbangkan aspek Sosioetika Dan menjunjung tinggi harkat Serta martabat kemanusiaan Sehingga semua penelitian Itu mampu memiliki Etika penelitian yang baik Scientific Review Atau penilaian ilmiah Sebagai seorang peneliti Tentu sudah mengenal Dan terbiasa dengan Proses penilaian ilmiah Nah penilaian tersebut Dilaksanakan berdasar Berbagai prinsip ilmiah Yang universal Dengan cara dan metode Yang sudah diakui Keabsahannya oleh Masyarakat ilmiah Namun sayangnya Belum semua ilmuwan dan peneliti Di bidang kesehatan itu Memahami Mengenai proses penilaian Penelitian dari dimensi etik Serta menyisipkan prinsip etik Dalam desain penelitian Sehingga Karena kekurang kesadaran tersebut Beberapa peneliti Terkadang Masih mempertanyakan Mengenai Bagaimana proses kaji etik Yang dilakukan oleh Komisi etik penelitian kesehatan Dan belum Menyertakan Mengenai prinsip-prinsip etik Dalam protokol penelitian Yang diajukan Penilaian etik Penelitian itu Tidak bisa digunakan Dengan cara Absolut Mengenai Benar atau Salah Akan digunakan Skala Lebih baik Wajar Atau Pantas Ataupun Kurang baik Atau Belum Serta Tidak dapat Diterima Nah Kunci layak etik Itu merupakan Keputusan Atas Keseimbangan Penilaian Yang cermat Serta wajar Oleh karenanya Tidak mungkin Hal tersebut itu Dapat Dibakukan Dengan Pendekatan Seragam Atau Menggunakan Blanket Approach Mengapa Karena Absolut Antara Satu Komisi etik Dengan Komisi etik Yang lainnya Itu Memiliki Tingkat Yang berbeda Nah Tiap protokol Penelitian Yang dinilai Itu harus Diperlakukan Sebagai Sebuah Karya Yang unik Yang mana Untuk Menentukan Bahwa Protokol Tersebut Layak Diterima Secara Etik Ataupun Tidak Maka Diperlukannya Sebuah Guideline Yaitu Butir Standar Dan Pedoman Universal Mengenai Penilaian Protokol Etik Hal Hal Itu Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Etika Penelitian Kesehatan Mengkaji Penelitian Mahasiswa Proses Penelitian Yang melibatkan Manusia Sebagai Subyek Penelitian Itu Dirancang Dan Dilakukan Oleh Mahasiswa Baik Strata Satu Strata Dua Maupun Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ataupun Strata Tiga Nah Karena Dibuat Oleh Mahasiswa Maka Tanggung Jawab Atas Proses Penelitian Tersebut Itu Menjadi Tanggung Jawab Dari Dosen Pembimbing Dalam Hal Arahan Serta Pengawasan Nah Semua Penelitian Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Yang Melibatkan Subjek Manusia Harus Ditelaah Dengan Mematuhi Perdoman Dan Regulasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Komisi Etik Penelitian Kesehatan Berikut Contoh-contoh Kegiatan Penelitian Yang Tidak Memenuhi Kaidah Etik Misalkan Yang Pertama Pengorbanan Beberapa Demi Manfaat Banyak Orang Contohnya Ada Beberapa Orang Yang Meninggal Untuk Mendapatkan Kemanfaatan Yang Banyak Seharusnya Tidak Seperti Itu Jadi Tidak Sampai Sebuah Penelitian Itu Sampai Memberikan Resiko Yang Membuat Cacat Atau Meninggal Karena Itu Resiko Yang Tidak Bisa Diperbaiki Kemudian Yang Kedua Adalah Misalkan Adalah Kegiatan Perang Yang Kemudian Dilakukan Penelitian Sehingga Tidak Dilakukan Pemberian Persetujuan Sebelum Perlakuan Atau Inform Consent Hal Itu Tidak Dibenarkan Kemudian Yang Ketiga Misalkan Eksperimen Pada Orang Yang Sakit Parah Atau Yang Hampir Meninggal Dan Tidak Bisa Disembuhkan Yang Kemudian Dianggap Ketika Meninggal Yaitu Merupakan Bagian Dari Takdir Nah Itu Tidak Diperbolehkan Kemudian Kegiatan Kegiatan Penelitian Yang Dilakukan Pada Tahanan Itu Juga Tidak Dibenarkan Karena Dalam Hal Ini Tahanan Termasuk Vulnerable Person Ataupun Orang Rentan Yang Tidak Bisa Menolak Kemudian Adanya Subjek Yang Bisa Mendapatkan Keuntungan Contohnya Dia Mau Dilakukan Pemeriksaan Yang Kemudian Dia Mendapatkan Bayaran Sekian Yang Itu Akan Berimpak Pada Keuntungan Dia Sebagai Pribadi Nah Itu Tidak Dibenarkan Apalagi Jika Nilai Keuntungan Yang Diberikan Itu Sangat Fantastis Kemudian Penelitian Penelitian Yang Tidak Bisa Bertanggung Jawab Atas Nilai Moral Atau Kebijakan Kebijakan Tertentu Nah Itu Adalah Sebuah Penelitian Yang Cenderung Beresiko Sehingga Sebaiknya Jangan Dilakukan Sejarah Perkembangan Etik Sebenarnya Dimulai Dari Adanya Toxijisifilis Yang Nanti Kita Akan Jelaskan Pada Slide Berikutnya Dan Kita Lihat Disini Bahwa Pada Tahun 1947 Mulai Dengan Adanya Kode Narenberg Itu Mengenai Inform Consent Penelitian Kesehatan Kemudian Pada Tahun 1964 Itu Adanya Deklarasi Helsinski Dan Dan Kemudian Pada Tahun 1979 Itu Adanya Belmond Report Yang Mana Dari Belmond Report Ini Menghasilkan Tentang Ethical Principle And Guidelines For The Protection Of Human Subject Of Research Dan Pada Tahun 1981 Dari Pemerintah Amerika Serikat Itu Mulai Membentuk Institutional Research Board Atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan Nasional Yang Kemudian Pada Tahun 1991 Mulai Dibuatlah Aturan Umum Mengenai IRB Tersebut Serta Pada Tahun 2000 WHO Mulai Memberikan Perhatian Khusus Mengenai Komisi Etik Penelitian Kesehatan Dan Diluncurkan Pada Tahun 2011 Itu Mulai Dibentuknya Gatlan Yang Dikeluarkan Oleh WHO Meliputi Standar Operasional Prosedur Serta Pada Tahun 2016 Itu Adalah CIOMS Yaitu Council International Of Medical Sciences Mengenai Ethical Guidelines For Heart Related Research Involving Humans Adanya Tentang Komisi Penelitian Kesehatan Ini Sebenarnya Diawali Dari Peristiwa Tuksijisifilis Yang Mana Tuksijisifilis Itu Merupakan Penelitian Mengenai Penyakit Menuler Seksual Yang Dilakukan Pada Tahun 1932 Hingga 1972 Sehingga Terjadi Selama 40 Tahun Penelitian Ini Dijalankan Pada Warga Kulit Hitam Di Marcon Country Alabama Amerika Serikat Yang Mana Eksperimen Yang Dikenal Dengan Tuksijisifilis Itu Melibatkan 399 Warga Yang Mengidap Penyakit Dan 201 Warga Yang Tidak Mengidap Penyakit Nah Para Peserta Itu Tidak Mengetahui Bahwa Dirinya Itu Sedang Dilibatkan Dalam Eksperimen Besar Dan Hanya Diberitahu Bahwa Prosesnya Berlangsung Sekitar 6 Bulan Mereka Kemudian Dibeli Makanan Diberikan Pengobatan Diberikan Asuransi Gratis Untuk Pemakaman Akan Tetapi Pada Tahun Setelahnya Itu Sudah Terdapat Sebuah Antibiotik Yang Kemudian Dikenal Dengan Nama Penisilin Yang Mampu Mengatasi Dari Penyakit Sifilis Tersebut Ditemukannya Penisilin Itu Yaitu Pada Tahun 1946 Sampai 1948 Namun Pada Penderita Sifilis Yang Menjadi Subjek Dari Penelitian Itu Mereka Tidak Diberikan Penisilin Tetapi Mereka Justru Sebagian Besar Sengaja Disuntik Dengan Penyakit Itu Supaya Tertular Kebanyakan Yang Menjadi Subjek Itu Adalah Narapidana Dan Pasien Dari Rumah Sakit Ciwa Nah Eksperimen Ini Sebenarnya Dipimpin Oleh Dr. John Carlos Cutler Dan Terlibat Dalam Eksperimen Tuxiji Yang Kemudian Pada Tahun 2010 Pihak Amerika Serikat Akhirnya Mengajukan Permintaan Maaf Resmi Kepada Para Korban Di Guatemala Reaksi Publik Terhadap Peristiwa Tuxiji Ini Kemudian Menimbulkan Kemaraan Publik Dan ilmuwan Serta para peneliti Lainnya Sehingga Pada Tahun 1973 Itu Dibentuk Panel Review Yang Merekomendasikan Tentang Penghentian Penelitian Tersebut Serta Menerapkan Prosedur Ilmiah Dan Praktek Persetujuan Dalam Penelitian Yang Didanai Pemerintah Dan Kemudian Pada Tahun 1974 Sampai 1978 Itu Mulai Dibentuk Dewan Penasehat Dari Kementerian Kesehatan Amerika Serikat Dimana Komisi Nasional Perlindungan Subjek Manusia Di Biomedis Dan Perlaku Penelitian Itu Mulai Dibentuk Nah Hasilnya Itu Berupa Laporan Dari Komisi Nasional Yang Disebut Sebagai Belmont Report Dan Kemudian Diakhiri Dengan Presiden Itu Meminta Maaf Secara Resmi Mengenai Peristiwa Tentang Tuxijis Pilis Prinsip Etik Kemudian Muncul Pertama Kali Pada Belmont Report Dimana Belmont Report Ini Lahir Pada Tahun 1976 Yang Mana Kemudian Belmont Report Ini Dilahirkan Sebagai Kajian Mendalam Dari Pengalaman Dan Peristiwa Yang Menghebohkan Yang Menjadi Skandal Dalam Dunia Penelitian Salah Satunya Adalah Tuxijis Pilis Secara Universal Ketiga Prinsip Yang Lahir Pada Belmont Report Tersebut Telah Disepakati Dan Diakui Sebagai Prinsip Etik Umum Penelitian Kesehatan Yang Memiliki Kekuatan Moral Sehingga Suatu Penelitian Dapat Dipertanggungjawabkan Baik Menurut Pandangan Etik Maupun Menurut Pandangan Hukum Tiga Prinsip Etik Ini Adalah Yang Pertama Prinsip Menghormati Harkat Martabat Manusia Atau Respect For Person Prinsip Prinsip Bertujuan Untuk Menghormati Otonomi Yang Mempersyaratkan Bahwa Manusia Yang Mampu Memahami Pilihan Pribadinya Untuk Mengambil Keputusan Mandiri Atau Self Determination Dan Melindungi Manusia Yang Otominya Terganggu Atau Kurang Mempersyaratkan Bahwa Manusia Yang Berketergantungan Atau Dependent Ataupun Rentan Yaitu Vulnerable Perlu Diberikan Perlindungan Terhadap Kerugian Atau Penyalahgunaan Harm And Abuse Nah Prinsip Dali Menghormati Harkat Martabat Manusia Ini Adalah Penggunaan Inform Consent Atau Persetujuan Sebelum Penjelasan Dalam Melakukan Penelitian Jadi Sebuah Penelitian Itu Diwajibkan Bahwa Subject Itu Memberikan Inform Consent Terhadap Tindakan Yang Akan Dilakukan Prinsip Yang Kedua Yaitu Berbuat Baik Beneficence Dan Tidak Merugikan Non Maleficience Prinsip Etik Berbuat Baik Mempersyaratkan Bahwa Resiko Penelitian Itu Harus Wajar Dibandingkan Manfaat Yang Diharapkan Desain Penelitian Pun Harus Memenuhi Persyaratan Ilmiah Para Peneliti Harus Mampu Melaksanakan Penelitian Dan Sekaligus Mampu Menjaga Kesejahteraan Subject Penelitian Kemudian Adanya Prinsip Do No Harm Atau Non Maleficient Atau Tidak Merugikan Yang Menentang Segala Tindakan Dengan Sengaja Merugikan Subject Penelitian Prinsip Prinsip Tidak Merugikan Adalah Jika Tidak Dapat Melakukan Hal Yang Bermanfaat Maka Sebaiknya Jangan Merugikan Orang Lain Prinsip Tidak Merugikan Ini Bertujuan Agar Subject Penelitian Tidak Diperlakukan Sebagai Sarana Dan Memberikan Perlindungan Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Prinsip Yang Ketiga Yaitu Prinsip Keadilan Atau Justice Prinsip Etik Keadilan Mengacu Pada Kewajiban Etik Untuk Memperlakukan Setiap Orang Sama Yang Kemudian Setiap Orang Yang Menjadi Subject Penelitian Itu Memperoleh Haknya Dengan Seimbang Tiga Prinsip Etik Itu Kemudian Berubah Menjadi Tujuh Standar Untuk Menilai Kelayaan Etik Sebuah Protokol Penelitian Kesehatan Nah Tujuh Standar Ini Berdasarkan Dari Keputusan WHO Tahun 2011 Yang Mengeluarkan Tentang Guideline Untuk Komisi Etik Yang Menggunakan Subjek Manusia Nah Tujuh Standar Kelayakan Etik Penelitian Ini Meliputi Satu Yaitu Nilai Sosial Klinis Kemudian Yang Kedua Adalah Nilai Ilmiah Yang Ketiga Adalah Pemerataan Beban Dan Manfaat Kemudian Yang Keempat Potensi Manfaat Yang Harus Lebih Besar Dibandingkan Resiko Nah Disitu Nanti Kita Akan Mengevaluasi Apakah Potensi Manfaatnya Lebih Besar Dari Resiko Ataukah Potensi Manfaatnya Itu Sama Dengan Resiko Atau Justru Potensi Manfaatnya Lebih Sedikit Dibandingkan Resiko Yang Terjadi Kemudian Yang Kelima Itu Adalah Bujukan Eksploitasi Atau Enjuicement Kemudian Yang Keenam Itu Adanya Rahasia Dan Privacy Serta Yang Ketujuh Yaitu Pemberian Inform Consent Pada Prinsipnya Sebenarnya Tujuh Standar Penelitian Ini Merupakan Turunan Dari Tiga Prinsip Etik Yang Dikeluarkan Oleh Bill Mount Report Nah Melalui Tabel Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Perubahan Dari Tiga Prinsip Yang Dikeluarkan Pada Bill Mount Report Menuju Ketujuh Standar Yang Dikeluarkan Oleh WHO Nah Standar Yang Pertama Dan Kedua Itu Sebenarnya Masuk Dalam Prinsip Baik Atau Beneficient Kemudian Untuk Standar Ketiga Dan Keempat Yaitu Pemerataan Beban Dan Manfaat Serta Potensi Manfaat Yang Harus Lebih Besar Dari Resiko Itu Masuk Dalam Prinsip Justice Atau Adil Sedangkan Untuk Wujudkan Inducement Privacy Serta Inform Consent Itu Adalah Masuk Pada Prinsip Yang Hormat Berikut Adalah Guideline Yang Dikeluarkan Oleh WHO Pada Tahun 2011 Mengeluarkan Mengenai Standar And Operational Guidance For Ethic Review Of Health Related Research With Human Participants Berikutnya Pada Tahun 2016 WHO Kemudian Mengeluarkan Lagi International Ethical Guidance Length For Health Research Involving Human Yang Kemudian Guidance Ini Dikeluarkan Oleh CIOMS Dimana CIOMS Itu Merupakan Akronim Dari Council For International Organization Medical 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 Sciences Nah CIOMS Inilah Yang Kemudian Kita Pakai Sampai Dengan Setah Tahun Ini Sebagai Guidance Bagi kita Untuk Mereview Dari Protokol Penelitian Yang Masuk Ke Komisi Etik Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penilaian Etik Salah Satunya Adalah Alasan Atau Justifikasi Tentang Pengikut Sertaan Manusia Sebagai Subjek Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Mengenai Kelayakan Ilmiah Dan Kelayakan Etiknya Yang Ketiga Dilihat Lagi Apakah Ada Sponsor Eksternal Misalkan Hibah Atau Merupakan Penelitian Kerjasama Antar Negara Apabila Ia Maka Sudah Harus Mendapat Etical Approval Dari Negara Asal Yang Ke Empat Inform Consent Itu Harus Ada Dengan Berbagai Persyaratan Yang Ketat Serta Yang Kelima Adanya Inform Consent Itu Merupakan Sebuah Kewajiban Bagi Peneliti Yang Keenam Perlu Diteliti Lagi Apakah Ada Injustment Ataupun Bujukan Untuk Ikut Serta Dalam Penelitian Ini Kemudian Yang Ketujuh Ditimbang Timbang Mengenai Manfaat Dan Resiko Untuk Berpartisipasi Dalam Penelitian Dan Yang Kedelapan Adalah Penelitian Yang Mengikut Sertakan Manusia Yang Tidak Mampu Dalam Memberikan PSP Atau Yang Kita Sebut Sebagai Vulnerable Person Atau Orang Yang Rentan Seperti Langsia Orang Yang Cacat Atau Orang Yang Gila Ataupun Anak Anak Yang Masih Di Bawah Umur Yang Kesembilan Penelitian Pada Masyarakat Dengan Sumber Dana Terbatas Misalkan Pada Orang Miskin Seperti Apa Penelitian Itu Konsepnya Dilakukan Kemudian Yang Kesepuluh Bagaimana Peneliti Dalam Memilih Kelompok Treatment Atau Kelompok Kontrol Pada Penelitian Uji Klinik Kemudian Yang Kesebelas Bagaimana Pendistribusian Beban Dan Manfaat Pada Subjek Penelitian Kemudian Yang Kedua Belas Seperti Penelitian Yang Mengikutkan Manusia Yang Rentan Atau Vulnerable Seperti Anak Gangguan Jiwa Kemudian Perempuan Yang Hamil Bagaimana Dalam Memperlakukannya Kemudian Yang Ketiga Belas Apakah Perlindungan Kerasiaan Yang Ke Empat Belas Apakah Subjek Yang Kemudian Dirugikan Atau Injuli Menerima Pengobatan Ataupun Kompensasi Yang Kelima Belas Apakah Ada Kemampuan Untuk Penilaian Etik Dan Ilmiah Penelitian Kesehatan Kemudian Yang Ke 16 Kita Melihat Apakah Kewajiban Etik Sponsor Eksternal Dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Inform Consent Atau Persetujuan Setelah Penjelasan Dalam Pemberian Inform Inform Consent Beberapa Hal Yang Perlu Diperhitungkan Adalah Yang Pertama Bagaimana Kita Menjelaskan Mengenai Manfaat Penelitian Yang Kedua Adalah Penjelasan Mengenai Kemungkinan Resiko Atau Ketidak Nyamanan Yang Dapat Ditimbulkan Misalkan Ketika Kita Meminta Spesimen Darah Maka Hal-hal Yang Mungkin Muncul Dalam Proses Pengambilan Darah Seperti Flybitis Ataupun Yang Lain Itu Disampaikan Kemudian Yang Ketiga Adalah Penyampaian Mengenai Penjelasan Manfaat Yang Akan Didapatkan Oleh Responden Itu Selain Dia Mendapatkan Pengetahuan Dia Juga Mungkin Misalkan Mendapatkan Cenderamata Sovenir Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Keempat Yaitu Persetujuan Peneliti Dapat Menjawab Setiap Pertanyaan Yang Diajukan Subjek Berkaitan Dengan Prosedur Penelitian Yang Kelima Persetujuan Subjek Untuk Dapat Mengundurkan Diri Kapan Saja Apabila Dirasa Tidak Nyaman Ketika Terlibat Dan Berpartisipasi Dalam Penelitian Ini Serta Adanya Informasi Mengenai Jaminan Anonimity Ataupun Kerasiaan Nah Teman-teman Itu adalah Kepasan Dari Perkulian Kita Untuk Tujuan Pembelajaran Yang Pertama Yaitu Mengenai Sejarah Etik Dan Bagaimana Kita Mempersiapkan Terkait Dengan Protokol Penelitian Untuk Masuk Komisi Etik